Halo semuanya kembali lagi di RC video apa kabar kalian semua semoga kabar kalian baik-baik saja Nah gua mau lanjut lagi nih mengunboxing sebuah helm yang baru banyak banget masuk nih ke arsini helmnya apa langsung aja gue ambil ya nah ini dia helmnya bisa lihat lagi suami terima kasih kepada Bandung Helmet Gallery sudah meminjamkan kita untuk mengunboxing helm ini buat kalian mau cari helm 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 suami bisa langsung contact cari ini di cek di bawah sini nah seperti biasa dusnya sama ya sama yang sebelumnya tapi ini tipenya beda loh tapi emang kayaknya dus-dus suami memang ciri khasnya begini warna-warnanya gitu nah ini nih yang kita bahas adalah suami stelar stelar dengan motif corner yellow size-nya M nih Wah size gua nih sikat apa tapi itu belum gua lupa banget motifnya kayak gimana langsung aja kita unboxing Wah sama lu dapetnya lu seperti biasa mendapat penyangga penyangga helm supaya tidak goyang-goyang maaf ya tempat bentar-bentar Oke lanjut seperti biasa helmnya dan manual book manual book suami beserta stiker-stiker tuh dia stikernya banyak juga lah baik-baiknya suami nih udah tuh aja isinya nggak ada lagi habis 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 habis-habis Oke sarungnya sama ya sama yang speedstar kemarin bener-bener sama banget sarungnya dengan ada tulisan suami di atas udah terus www.suami.com dan brandnya lanjut aja kita buka gue di kunci mari kita buka mari kita buka Oh ini closey bro nah wah ini mirip banget komposisi warna misalnya sama yang kemarin gue unboxing ya suami ini suami Stellar dengan nama motifnya tadi apa suami Stellar corner yellow motifnya oke suami Stellar yang pertama kita lihat dari visornya ya ini sama banget sama speedstar kayaknya emang satu DNA iya deh 100% italian DNA sih ya jadi sama kali DNA nya nih visor sama ini ada visor lognya ada tear-off pose tear-off pose-nya lalu udah sih ini bagian mekanismenya sama ini harus sama banget sih gitu di sini setelar 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 oke coba kita bahas nih dari ventilasi ya maju Bang sini Bang baik kita bareng-bareng nih mode fan dengan ada logo S dia sama di sini nah sistemnya naik turun lalu untuk yang di atas Oh nih eh sini deh nah naik turun maju depan naik turun naik turun maju mundur udah sih lalu bagian belakang jalur keluar exhaust nih sini sini sama di sini jalur keluarnya nih kiri-kanan ini untuk size M kalian bisa lihat dia beratnya di 1500 plus 50 gram jadi sekitar 15.550 untuk beratnya Oke dari segi ventilasi berat dan untuk motifnya sih dia glossy lalu perpaduannya hitam kuning abobu putih hitam abobu putih kuning ini paling kelihatan sih warnanya untuk motifnya tuh gimana menurut kalian motif ini keren enggak keren sih warnanya sih jujur suka karena walaupun warnanya sedikit meriah cuman bagus komposisinya Hai dan dia tulisan brandnya bagus loh suami gini ini gue seneng itu brand-brand tulisan begini enggak tahu kenapa ngeliatan keren aja gitu Hai atasnya begini sih se-sport touring ini sport touring lagi nih gitu lanjut-lanjut deh kita bahas ke busanya nih Bang aja Bang Hai nih untuk penguncinya mikrolok tuh mikrolok ya tuh tinggal tarik udah gini ini untuk ini untuk pengikatnya lalu untuk busanya ya sekali lagi gua bilang ini sama banget kayak NX race tapi bedanya dia gak ada emergency full-tap NSS yang lama sih nggak ada sih kayak TNSS yang lama ini akan mirip banget tapi parah ini ada ada tulisan ininya stelar tuh untuk tipe stelar lalu buka set gimana ya gini kali ya Hai efek begini tadi sih begini mau ngeliat tempat intercom-nya ini ada slot buat intercom-nya tinggal dicabut sih bagian gabus itemnya nih ngetarik di bentuknya bolongan gitu jadi emang sumi speedstar stelar itu udah ada tempat intercom-nya dan dipastikan tidak akan mengganggu kuping kalian enak sih gue pernah ngerasain pakai helm helm NX race gitu yang ada slotnya ini tuh emang enak banget nyaman Oke lanjut lagi nih nih dia ada double visor remove remove before use ya lupa kalau mau ngetes kita tes wih deh gampang sekali tuh helm sport touringnya keren helmnya jadi berasa inget masa dulu gue dulu kalau nyari helm harus yang ada double visor loh sumpah mau full face mau half face karena emang seneng aja keren aja dulu berasa keren gua kalau nurun double visor nih cinkertainnya udah nempel ya gue lupa tadi nyampein udah nempel cinkertainnya gitu Oke sih gue sudah cukup ya unboxing suami stelar 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 ini kalau mau request kita unboxing helm apa lagi kalau bisa komen di bawah sama nih menurut kalian 1-100 berapa nih nilai helm ini nih coba kalian komen di bawah ya keren sih motifnya sport touring tipenya gitu Oke sih gue sudah bisa sudah cukup unboxing kali ini terima kasih sudah menonton jangan lupa like comment and subscribe sampai bertemu video-video selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati